Berita ofis mengabarkan, Prabowo jajal rantis elektrik, sopiri anak-anak ala odong-odong. Jakarta, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan anak-anak bercengkrama di Indodefense 2022, pameran alutsista di Jakarta. Prabowo rela jadi sopir odong-odong, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjajal kendaraan taktis, rantis elektrik saat mengunjungi Indodefense 2022 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, hari ini. Titik, Prabowo bahkan mengajak anak-anak yang berkunjung untuk menaiki mobil tersebut. Pantauan detik.com di lokasi, Sabtu, tanggal 5 November tahun 2022, Prabowo awalnya mengunjungi pameran alutsista yang berderet yang berada di lapangan tengah J-Expo. Dia lantas menaiki mobil kendaraan khusus, Rantis, jenis Morino MP Cruiser. Prabowo terlihat beberapa kali menyusuri area pameran tersebut. Selang beberapa lama, Prabowo tampak meminta ajudannya untuk mengajak anak-anak yang berkunjung untuk ikut serta menaiki mobil tersebut. Berani gak kamu? Tanya Prabowo kepada anak-anak tersebut. Berani, jawab anak-anak Prabowo, yang mengenakan pakaian senada berwarna coklat, pun lantas kembali menyusuri sudut lokasi bersama anak-anak layaknya mengajak bermain odong-odong. Untuk diketahui, mobil Morino MP Cruiser merupakan kendaraan taktis buatan industri pertahanan dalam negeri PT Pindad. Kendaraan tersebut ditujukan untuk mendukung operasi jelajah medan sulit. Morino MP Cruiser memiliki kemampuan manuver yang gesit dan andal untuk mendukung mobilitas penggunanya di berbagai medan operasi. Dengan menggunakan mesin diesel berdaya 136 HP, mobil ini dapat melaju dengan kecepatan aman 120 km per jam dan memiliki jarak tempuh hingga 650 km. Dalam rilis first tim Prabowo, suasana ini ibarat sama cerianya dengan naik odong-odong, Prabowo jajal rantis elektrik, supiri anak-anak ala odong-odong di Indodefense 2022. Demikian bunyi first rilis tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe jika video ini menarik untuk pemirsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.